Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Bapak di dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan telah sediakan bagi kami dan telah kami baca dan telah kami renungkan. Dan sebentar lagi kami akan coba pikirkan ya Tuhan apa saja yang boleh kami pelajari dari firman-Mu biarlah kiranya Engkau yang boleh ada bersama-sama dengan kami Engkau yang memberkati waktu perlindungan kami dan Engkau juga yang boleh memberkati apa yang menjadi hal-hal yang kami pikir kami boleh bisa lakukan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak, biarlah kiranya roh Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami dan boleh terus berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudara-sudara, Australia itu adalah negara di mana banyak orang tertarik untuk tinggal dan untuk pindah ke sini. Sudara-sudara, nah menarik sekali boleh kita tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa Australia adalah negara yang menarik. Banyak orang yang optimistik dengan Australia. Karena apa? Kalau misalnya sudara biasanya nonton berita, saya enggak tahu di sini masih ada yang nonton berita atau enggak pada malam hari, sudara-sudara. Dan biasanya di dalam segmen berita nasional itu ada laporan yang disebut sebagai consumer confidence. Jadi dengan kata lain, apakah orang-orang atau penduduk sebagai konsumer ini, sudara-sudara, memiliki sebuah keyakinan terhadap apa yang menjadi performance daripada pemerintah Australia. Dan biasanya yang menjadi barometernya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Saya akan bacakan, sudara-sudara, sebuah laporan singkat dari pertumbuhan ekonomi di dalam bahasa Inggris. Dia katakan, confidence in the Australian economy is improving with both consumers and businesses showing optimism. Jadi biasanya ada dua bagian, disebutnya consumer confidence dan juga ada yang disebut sebagai business confidence. Consumer confidence dia katakan seperti ini. Consumer Sentiment Survey Index is at 94.6. Its highest level in over two and a half years. Consumers are optimistic about the economy and their finances with views on the economy for this year head up 23%. Jadi dengan kata lain, dari laporan itu ada sebuah confidence terhadap apa yang menjadi pertumbuhan ekonomi. Juga demikian dari sisi bisnis. Biasanya dari sisi bisnis, sudara-sudara, banyak orang melihat apa yang menjadi pertumbuhan daripada bisnis atau ekonomi yang ada di Australia. Jadi dikatakan di dalam laporan ini, dia katakan, Businesses are increasingly optimistic about the coming year with 46.3% expecting to be financially better off in 12 months, 59% anticipate good times for the Australian economy, and 42.9% say that it is a good time now to invest in growth. Luar biasa ya. Jadi dengan laporan-laporan itu membuat orang menjadi semakin yakin. Nah, Ernst & Young pernah memberikan sebuah laporan seperti ini, sudara-sudara, mengenai job security concern. Ini pun juga membuat orang menjadi yakin terhadap Australia. Sudara bisa bandingkan, kalau misalnya sudara lihat, yang hijau itu Australia, yang orange itu Amerika, yang UK itu yang biru, dan New Zealand itu yang purple. Jadi kalau sudara lihat, bagaimana orang yakin akan pekerjaan, concern, mungkin mereka ada yang concern mengenai pekerjaannya. Kalau kita lihat, ada begitu angka yang begitu tinggi khususnya di Amerika, terutama karena banyak dari mereka yang tidak yakin, apakah mereka bisa tetap punya pekerjaan tersebut. Jadi, ada sebuah kepastian, dari laporan-laporan itu, ada sebuah confidence, sehingga itu pun juga menarik bagi orang-orang yang mau pindah, mau tinggal, atau mau menetap misalnya contohnya di Australia contohnya. Saya nggak tahu kalau misalnya di Indonesia ada laporan seperti ini atau nggak, tetapi seharusnya juga ada, walaupun memang kita nggak yakin juga apakah itu akurat atau tidak, sudara-sudara. Tetapi kalau misalnya sudara ditanya, misalnya pada hari ini, apa yang menjadi confidence sudara di dalam Kristus? Apa yang membuat sudara confidence atau yakin di hadapan Tuhan? Apa yang membuat sudara confidence? Contohnya, kalau misalnya sudara itu diterima oleh Tuhan. Jadi contohnya misalnya, oh mungkin kalau saya sudah dibaptis, saya mempunyai confidence, kalau saya diterima di hadapan Tuhan. Kalau misalnya saya lahir dari keluarga Kristen, mungkin saya punya confidence yang lebih besar lagi, untuk bisa diterima di hadapan Tuhan. Kalau saya baca firman setiap hari, kalau saya berdoa setiap hari, mungkin saya punya confidence tersebut. Nah, pada hari ini kita akan melihat dari Filipi pasal yang ketiga, apa yang menjadi keyakinan daripada Rasul Paulus di sini. Perhatikan, kita akan buka kembali firman Tuhan dari pasal yang ketiga Filipi, kita sudah belajar kitab Filipi ini beberapa minggu terakhir, dan kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus, sebelum bertemu dengan Yesus Kristus, sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, juga memiliki confidence atau kepastian, terhadap apa yang dia percaya mengenai dirinya sendiri. Dan terutama adalah bagaimana dia dapat berdiri dengan, dengan yakin di hadapan Allah, dan atas semua yang dia lakukan. Perhatikan ayatnya yang kelima, apa yang menjadi kualifikasinya atau keyakinannya, saudara-saudara, untuk ada di hadapan Allah. Dia katakan di ayat yang kelima, di sunat pada hari yang ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kata Rasul Paulus, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa lagi yang perlu ditambahkan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Di sunat pada hari yang ke-8, dia katakan. Seperti ditulis, hukum Taurat, di dalam hukum Musa. Dari antara orang Israel, dia katakan, dia adalah umat pilihan Allah. Dia dari suku Benyamin, dia katakan. Apa yang menjadi kepentingannya, daripada suku Benyamin ini? Ini adalah, satu daripada dua suku yang setia, Benyamin dan Yehuda, saudara-saudara. Dari antara orang Ibrani, dia paling Ibrani, dia katakan. Dia Ibrani daripada Ibrani. Dan dia bisa membaca tulisan Ibrani. Dan bukan hanya dia bisa membaca tulisan Ibrani, tetapi dia juga dapat berbicara, di dalam bahasa Aramaik, yang merupakan bahasa, yang menjadi pengantar pada waktu itu, dan bahasa juga sebetulnya, yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ketika dia melayani, dan hidup di dalam dunia ini. Jadi, seperti orang-orang Yahudi, yang pada waktu itu, sudah tinggal di diaspora, dan kebanyakan dari mereka, tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa membaca Ibrani, kata Rasul Paulus, dia bisa. Dia bisa membaca bahasa Ibrani, dan bahkan dia bisa berkata-kata, atau berhubungan dengan orang lain, di dalam bahasa Aramaik, saudara-saudara. Dan dalam hal pendirian hukum Torah, apa yang dikatakan oleh dia? Dia adalah orang farisi, orang yang paling taat, dan paling tahu mengenai hukum Torah. Tentang pelayanan, dia juga adalah orang yang paling taat, dia orang yang paling semangat. Karena apa? Karena dia menganiaya orang Kristen, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena orang Kristen dianggap sebagai sekte, dari agama Yahudi. Dalam hal moralitas, dia tidak bercacat. Jadi, boleh dikatakan, kata Rasul Paulus, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dengan kata lain, dalam semua hal, dia ada di atas. Dia tidak bercacat. Dia tidak juga, merupakan orang yang lalai, di dalam keagamaannya. Dia taat terhadap agamanya. Apa yang dia lakukan, kata Rasul Paulus, dengan keyakinan tersebut, bukan hanya dia lakukan, tetapi juga dia mengejarnya. Perhatikan ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku juga mengejarnya, dia katakan. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya. Dan dia katakan di ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Jadi, dengan kata lain, dia sengaja mengejar itu semuanya. Dia sengaja mengejar kepastian-kepastian yang dia pikir, bisa membantu dia untuk dapat diterima oleh Tuhan. Luar biasa ya, saudara-saudara. Kita juga pada zaman modern ini, seringkali kita mengejar hal tersebut. Banyak pemimpin gereja yang menaruh kepercayaan orang, jemaat, supaya datang ke gerejanya itu, misalnya contohnya dengan gedung yang megah. Kalau bisa punya gedung konser, lebih bagus lagi, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, punya museum mungkin dengan barang-barang yang antik juga, saudara-saudara. Atau juga mungkin banyak orang yang pikir bahwa, dengan saya mempunyai tim staff yang besar, pendeta yang banyak di dalam gereja, itu akan memberikan confidence untuk orang datang. Atau mungkin juga gereja yang mempunyai pelayanan yang aktif, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mempunyai alat musik, band yang lengkap, jemaat yang banyak, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu seringkali membuat orang memiliki confidence, dan merasa bahwa, wah, gereja ini sukses. Gereja ini bagus sekali. Dan gereja ini membuat saya, merasa saya feel confidence untuk datang kepada gereja ini. Tapi apakah itu seharusnya menjadi confidence kita? Atau keyakinan kita? Paulus di sini memberikan warning, peringatan ya, kepada orang-orang di Filipi, dengan dia membandingkan pada waktu itu, dengan orang-orang yang menaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang fisik. Yaitu hal-hal yang duniawi. Kepercayaan kepada hukum-hukum lahiria. Perhatikan, di pasal yang ketiga, di bagian awal di ayat dua, hingga ayatnya yang ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Paulus disini membandingkan agama Yahudi dengan orang-orang, atau pemimpin agama Yahudi itu dengan anjing. Jadi, tapi pertama-tama saya minta kepada saudara, jangan bandingkan ini maksudnya dengan anjing yang mungkin gagah, atau anjing yang cute, pada saat ini yang sering kita lihat di rumah-rumah di Australia, misalnya, atau di Indonesia. Tetapi pada waktu itu Rasul Paulus membandingkan sebetulnya dengan anjing-anjing yang liar, anjing-anjing yang liar, yang terbuang, dan bahkan ini adalah anjing-anjing jalanan, yang boleh dikatakan makan apa adanya, dan bahkan di dalam beberapa cerita yang ada di dalam Alkitab, misalnya tentang cerita-cerita bagaimana ada anjing, pada waktu itu anjing itu pun juga bisa makan, atau bisa menjilat, luka, ataupun juga mungkin nanah daripada orang-orang yang pada waktu itu terluka, yang ada di jalanan, jadi jangan pikir kalau misalnya ini anjing peliharaan, seperti yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Tetapi satu tempat yang paling cocok di dalam Alkitab, di mana pada waktu itu ada referensi mengenai anjing, dan juga orang-orang jahat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus disini, itu adalah di Masmur pasal yang ke-22. Karena di Masmur 22 ini, Masmur juga yang dikutip oleh Tuhan Yesus, di atas kayu salib, menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu dianggap sebagai musuh, musuh, dan juga dianggap sebagai anjing. Jadi, menarik sekali, Rasul Paulus membandingkan para pemimpin Yahudi dengan anjing, dan konteks anjing ini dilihat sebagai orang-orang jahat, dan mereka adalah orang-orang yang justru mentaati hukum Taurat. Orang-orang jahat ini, saudara-saudara, adalah, Paulus katakan sebagai penyunat-penyunat palsu. Sunat itu adalah hukum yang terutama di dalam agama Yahudi, di mana seorang anak laki-laki, itu hukumnya wajib, pada hari yang ke-8. Makanya Rasul Paulus di sini dikatakan, pada hari yang ke-8, dia katakan. Dan ini adalah sebuah hukum yang ditaati oleh hampir semua orang Yahudi, ketika punya anak laki-laki, harus disunat pada hari yang ke-8. Dan ini sebetulnya adalah sebuah tanda, yang Allah lakukan, kepada orang-orang Yahudi, supaya apa? Supaya, orang-orang itu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi umat perjanjian ini. Allah yang tidak meninggalkan mereka. Jadi, saudara-saudara, ini adalah seharusnya sebuah tanda, tanda mengenai kesetiaan Allah. Tetapi dipakai oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi, penyunat-penyunat palsu ini, untuk apa? Untuk menjadi sebuah tanda yang lahiriyah saja, titik sampai di situ. Jadi, kata Rasul Paulus, yang mana yang asli? Ini ada penyunat palsu, tetapi yang asli itu ialah siapa? Kata Rasul Paulus. Perhatikan ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah kepada roh Allah, dan merebegah di dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriyah. Jadi, kata Rasul Paulus, mereka itu adalah penyunat-penyunat palsu, orang-orang yang bersunat palsu, tetapi ada orang-orang yang bersunat asli. Dia katakan. Siapa orang-orang yang bersunat asli itu? Adalah orang-orang yang beribadah oleh roh Allah, roh Allah hidup di dalam kita, yang membuat kita dapat memuji, memuliakan, melayani Allah, mengasihi Allah, dengan sungguh-sungguh. Jadi, dengan kata lain, kata Rasul Paulus begini, kalau kita berbenggah di dalam Yesus, dan kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu bahwa hidup kita adalah bukan untuk kita, tetapi untuk Yesus, bukan untuk gereja, tetapi untuk Yesus, bukan untuk etnisitas kita, tetapi untuk Yesus, maka kita itu adalah orang-orang yang bersunat asli. Orang-orang yang bersunat asli. Jadi, pertanyaannya ialah, padahal apa kita harusnya taruh confidence kita, atau keyakinan kita? Kata Rasul Paulus, kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang bersunat asli, maka kamu tidak menaruh hal sama sekali dengan hal-hal yang lahiriah, maka kamu adalah orang-orang yang mempunyai confidence, keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang dialami juga oleh Rasul Paulus, sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia bernama Saulus, dan sebelum dia percaya dengan Tuhan Yesus, dan yang luar biasa ialah, orang ini seperti Rasul Paulus, dia bertobat dan dia datang kepada Yesus. Dan dia bisa mengatakan seperti ini di ayat 7, perhatikan dari Filipi pasal yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu? Pasal 3, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Luar biasa ya? Sekali lagi, seperti yang kita pelajari dari minggu lalu, ada sebuah hitungan yang baru, logika yang baru. Kata Rasul Paulus apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dulu yang dia anggap untung, yang bisa memberikan kepada dia sebuah keyakinan, sekarang dia anggap rugi karena Kristus. Melainkan segala sesuatu kuanggap rugi, akan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Dan aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, saudara-saudara, ini sebuah statement yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah intinya yang Paulus katakan, yang Paulus jelaskan, itu adalah intinya daripada seorang Ibrani, seorang Yahudi. Jadi kalau misalnya mau tahu orang Yahudi yang sesungguhnya, yang memang taat kepada Tuhan, itu adalah lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi kata Rasul Paulus apa? Itu semuanya kuanggap sampah. Karena apa? Karena Kristus. Bagi Paulus, agama Yahudi dan juga agama-agama lain, boleh dikatakan, selain Kristen, semuanya itu adalah agama yang sifatnya, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat diterima di hadapan Kristus. Apa yang harusnya aku kerjakan supaya aku dapat diterima di hadapan Kristus. Mau bicara apa? Mau bicara Islam? Itu adalah agama yang harus atau agama yang penuh dengan segala kewajiban. Ada yang disebut lima hukum Islam tentunya. Sedara tahu mengenai hal tersebut. Apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Itu juga adalah yang ditekankan oleh agama-agama lain. Sedangkan kekristenan, yang mana ini adalah bukan agama, tetapi adalah sebuah relasi pribadi, ini adalah sesuatu yang menekankan bukan apa yang kita kerjakan supaya kita bisa diterima oleh Allah, tetapi apa yang Allah kerjakan buat saya di dalam Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, kita bukan mendasarkan diri terhadap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, tetapi kita mendasarkan atas apa yang Tuhan kerjakan buat saya. Apa yang dia sudah kerjakan buat saya, yaitu dengan dia mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib buat saya, buat dosa-dosa saya. Sehingga saya dapat bermegah bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi saya bisa merbegah karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada saya. Oleh karena itu Rasul Paulus, dia bisa mengatakan bahwa dulu sebelum dia mengenal Kristus, segala sesuatu itu sekarang dia bisa anggap rugi. Karena dia membandingkan dirinya dengan pengenalan akan Kristus yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik. Pengenalan akan siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Sehingga dia bisa menganggap semuanya itu yang dia lakukan sebelum dia mengenal Kristus sebagai sampah. Karena apa yang Yesus sudah lakukan itu adalah jauh lebih mulia bagi dia. Pengenalan akan Kristus, saudara-saudara. Pengenalan di mana kita diingatkan. Sekali lagi, bukan apa yang kita lakukan yang dapat diterima oleh Allah, tetapi apa yang Allah lakukan buat saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu yang perlu kita selalu diingatkan. Oleh karena itu, kata Rasul Paulus di ayatnya yang ke-10, yang ku kehendaki, kita baca bersama-sama ya, sekali lagi ya, ayat 10 dan ayat 11, karena ini adalah kuncinya daripada bagian ini. Kalau sudah ketemu, kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, buat Rasul Paulus, enggak ada hal yang lain, kecuali mengenal dia, titik, mengenal Yesus. Tidak ada lagi yang lebih baik, tidak ada lagi yang lebih berguna, yang lebih berharga. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Kristus datang, sudah merendahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib dan bahkan mati untuk orang-orang yang berdosa, seperti Rasul Paulus. Jadi, dengan kata lain, dia katakan apa? Dia katakan bahwa esensi atau inti daripada kehidupan Kristen, ialah dengan menyadari kalau misalnya, ya Tuhan, saya tahu, saya mau mengenal Kristus lebih dalam lagi, karena Kristus telah menjadi manusia dan telah melayani saya dan telah bahkan mati untuk dosa-dosa saya. Ketika kita menjadi orang Kristen, pertanyaannya ialah, apakah kita semakin hari, semakin mengenal Kristus? Apakah kita semakin hari, semakin serupa seperti Kristus? Dan ini adalah hal yang besar. Jangan sampai kita hidup 50, 60, 70 tahun dan bahkan kalau misalnya mungkin saudara laki bisa 80 tahun, tetapi kita miss di dalam mengenal siapa? Yesus. Apakah kita sudah mengenal Yesus lebih dalam lagi? Untuk berusaha di dalam hidup kita, untuk tahu bahwa Tuhan, saya ada di sini, melayani Tuhan, bukan untuk mengurusi program A atau program B, bukan hanya sekedar sibuk untuk melayani jemaat, tetapi saya ada di sini, semata-mata karena saya mau mengenal Kristus. dan kata Paulus, bukannya dia juga sudah sempurna, tetapi dia juga mencoba untuk memperolehnya, karena dia tahu bahwa dia sendiri belum sempurna, tetapi dia mencoba untuk menjadi semakin hari, semakin mengenal siapa Kristus Yesus. Saudara-saudara, itu mungkin yang harus kita tanyakan sebagai aplikasi daripada bagian ini, pada hari ini, kepada diri kita sendiri. Mungkin pertanyaan yang pertama, saudara-saudara, apakah kita sudah mengenal Kristus melalui firman? Melalui firman. Jadi serius, saudara-saudara, di dalam mendalami firman Tuhan. Serius untuk ikut KTB, misalnya. Serius untuk datang ke gereja, bahkan serius untuk mempersiapkan diri untuk datang ke gereja, saudara-saudara. Jadi, bukan hanya sekedar saya tahu filosofi A, filosofi B, atau filosofi C, tetapi saya tahu bahwa, ya Tuhan, memang ini semuanya berasal dari firman, dan firman inilah yang menjadi pusat daripada segala-galanya. Firman Tuhan ialah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Supaya kita lebih dapat mengenal dia, ialah kita datang dan membaca firman. Yang kedua, apakah kita sudah mengenal Kristus di dalam doa? Saudara-saudara, karena doa itu adalah di aduai round. Kalau firman itu adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, doa ialah bagaimana kita juga berbicara kepada Tuhan. Tetapi luar biasa dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita pun juga bisa mengenal dia lebih dalam lagi. Yang ketiga, apakah saya dapat mengenal atau sudah mengenal Kristus melalui ciptaan? Melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar saya. Dan yang keempat, yang terakhir, apakah saya dapat mengenal Kristus atau sudah mengenal Kristus melalui apa yang terjadi di sekeliling saya, saudara-saudara, di sekeliling saya. Jadi dengan kata lain, apakah saya tahu dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling saya, bahwa Allah adalah Allah yang turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi dia dan mengenal dia dan terpanggil di dalam rencananya. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, orang-orang yang memang tahu di mana letak confidence-nya, keyakinannya, dan orang-orang juga yang tahu saudara-saudara bagaimana dia harusnya di dalam hidupnya mengenal Kristus lebih dalam lagi. Jangan sampai kita datang ke gereja dan kita miss apa yang seharusnya kita lakukan datang ke gereja. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen dan kita miss apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Yaitu mengenal dia dan mengenal apa yang dia lakukan buat saya. Saudara-saudara ada banyak orang datang ke gereja ya, tetapi sedikit orang yang tahu apa yang seharusnya dia lakukan ketika dia datang ke gereja. Apa yang seharusnya dia tahu ketika dia datang ke gereja. Yaitu bagaimana dia seharusnya mengenal Kristus lebih dalam lagi. Biarlah kiranya kita berdoa merenungkan bagian ini dan kita merenungkan juga bagaimana saya boleh menjadi orang-orang yang mengenal Kristus. Mari kita berdoa saudara-saudara. Saya undang kepada saudara-saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa di harapan Tuhan dan juga untuk merefleksikan apa yang saudara telah dengar bersama-sama. Bapak di dalam surga kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh terus berbicara kepada kami dan terima kasih juga ya Bapak buat firman dari Rasul Paulus surat ini kepada jemaat di Filipi yang ditulis 2000 tahun yang lalu yang juga berbicara kepada kami pada saat ini. Tuhan tolong pakai kami ya Tuhan boleh kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengenal Kristus dan mengenal keyakinan kami di dalam dia. Bantu kami ya Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin.